Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Buat kalian Sehingga masih bertanya hal yang sama Tapi gak apa, admin akan bahas ulang disini Jadi apa yang terjadi Jika female titan diwarisi oleh laki-laki Apakah namanya berubah Jadi male titan Atau penampilannya jadi setengah cowok dan cewek Maksudnya penggunanya laki-laki Tapi wujud titannya perempuan Jadi jawabannya adalah Ini sesuai penampilan aja Kita tahu dari zaman ke sembilan Titan pertama Diperlihatkan bahwa female titan Sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu Bahkan dalam foto yang disimpan Di markas restorasi Eldia saat itu Yang artinya kemungkinan besar female titan Memang selalu diwariskan ke perempuan Atau hanya perempuan lah Yang selalu mendapatkan kekuatan Female titan Pernah admin bahas dulu bahwa kenapa Namanya female titan Karena itu hanya berdasarkan look Atau penampilan saja Makanya dipanggil sebagai female titan Atau titan wanita Padahal jika berbicara pewaris wanita Ada juga Frida Rez sebagai titan perintis Dan Pickfinger sebagai kartitan Tapi kenapa hanya female titan yang sesuai penampilan? Ya karena kekuatan aslinya tersembunyi Alias dirahsiakan Ada kemungkinan bahwa kekuatan asli Female titan itu adalah mimik Atau peniruan Dimana ini juga pernah Ani dan Gabi katakan Di season 4 Bahwa female titan bisa meniru kekuatan Untuk mengambil titan lain Seperti bis titan ZK Karena sudah memakan bermacam-macam titan Baik dirinya maupun pendahulunya Tapi kenapa namanya bukan mimik titan Tapi malah female titan? Ya kembali ke awal guys Itu karena diberi nama sesuai penampilannya Jadi kalau ada yang bertanya Kenapa orang-orang paradis yang baru Melihat kolosal titan Armor titan dan female titan Tahu nama asli mereka Dengan menyebutkannya Dan namanya sesuai juga dengan Orang-orang Marley manggilnya Yaitu karena nama para kesemilan titan Memang diberikan Berdasarkan apa yang kita pikirkan pertama kali Saat melihatnya Jadi tak heran Orang-orang paradis Walaupun pertama kali Bertemu mereka Mereka sudah mendebak dengan benar Bahwa namanya adalah Armor titan Kolosal titan Dan female titan Jadi nama kesembilan titan itu Memang rata-rata diberi nama Sesuai penampilan Nah kedua baru kekuatannya Itu pun jika ditahu kekuatannya Seperti titan perintis Atau pendiri Yang memiliki kekuatan koordinat Untuk memerintah semua titan lainnya Tapi jika benar begitu Lantas apakah jika laki-laki Mewarisi Mimik titan Atau titan peniru Namanya bukan female titan Tapi male titan Seperti yang admin bahas ya Kalau mimik titan Memang selalu memilih Pewarisnya Adalah perempuan Tapi jika pun ada laki-laki Maka namanya bisa jadi berubah Dan akan diberi nama Sesuai penampilannya Dan ya Bisa jadi namanya berubah Jadi male titan Atau titan laki-laki Bisa juga jadi memik titan Jika diketahui kekuatannya Karena berdasarkan penampilannya Seperti itu Maka diberilah nama tersebut Tapi kemampuannya Ya tetap sama aja kok Yaitu meniru kekuatan titan Yang ia makan Tapi sekali lagi Itu hanya misalnya Saja jika ada laki-laki Yang mewarisi kekuatan female titan Nama boleh berubah Tapi kekuatan tetap sama ya Sama halnya jika kalian tanya Apa jadinya jika etek titan Diwarisi perempuan Ya sama aja Nggak ada perubahan Selain penampilan Ibarat Frida Reis Dan Udi Reis Mereka beda gender kan Tapi kekuatan mereka sama Yaitu kekuatan titan perintis Lalu bagaimana dengan beast titan Ya sama juga Apalagi rata-rata beast titan itu Penampilannya adalah binatang Yang full seperti kera Buaya Dan anjing Mungkin gender tidak terlalu diperhatikan Karena bentuk binatang mereka Yang tak bisa dibedakan Hanya dari penampilan Maka dari itu Dari kesembilan titan Jika kalian tukar-tukar Gender pun Tidak ada perubahan kekuatannya ya Yang ada hanya perubahan penampilannya guys Dan sekali lagi Origin atau asal usul female titan Ya karena penampilannya ya Salah satu titan wanita Yang diperlihatkan Sejak zaman kesembilan titan itu ada Makanya mungkin ia selalu mendapatkan Pewaris titan perempuan Partial Yang diperlihatkan Kekan Yang diperlihatkan The Yang diperlihatkan Isid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati